Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat dengan pendapat dengan pemerintah daerah RPD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Merauke Insinyur Dr. Randus Benjamin Latumahina dan dihadiri oleh Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke Freddy Gepse RPD yang dilakukan di ruang sidang DPRD Merauke Rabu 15 April 2020 Dalam RPD ini membahas tentang pembiayaan penanganan COVID-19 yang direncanakan akan dianggarkan sebesar 46 miliar rupiah Dalam rapat dengar pendapat yang kita laksanakan tadi dengan Pak Bupati sesuai surat edaran yang dikeluarkan Beliau juga sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke juga dengan Pak Sekda dan Kepala BAPEDA Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas PMK dan juga Bapak Ibu Anggota Dewan dalam rapat dengar pendapat menyangkut dengan penanganan COVID-19 yang berkaitan dengan pergeseran anggaran APBD tahun 2020 begitu banyak regulasi yang kami terima dan sesuai dengan INPRES, kemudian PERPRES dan juga PERMEN DAGRI, PERMEN KEU tetapi yang terakhir yang kami terima menyangkut dengan surat keputusan bersama antara dua menteri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan itu menjadi pedoman untuk tim anggaran pemerintah daerah melakukan atau melaksanakan pergeseran anggaran sehingga tadi kami dari Dewan mengambil inisiasi untuk kita melakukan rapat dengar pendapat yang mana dari keputusan bersama kedua menteri ini ditegaskan bagaimana pembiayaan yang akan dipakai digunakan untuk penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia terkhusus untuk Kabupaten Merauke sehingga tadi disepakati sesuai dengan yang sudah direncanakan kebutuhan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke menyangkut dengan biaya kesehatan, ALKES, APD dan juga rumah singgah, juga alat kedokteran tetapi juga bagaimana dampak daripada ekonomi masyarakat dan juga jaringan pengaman sosial oleh sebab itu dari keputusan bersama kedua menteri itu ditegaskan disitu bahwa perubahan dalam pergeseran APBD Kabupaten Merauke menyangkut dengan rasionalisasi belanja pegawai rasionalisasi belanja barang dan jasa rasionalisasi belanja modal ini kemudian digunakan untuk belanja bidang kesehatan menyangkut dengan APD serana peralatan pelayanan kepada masyarakat yang kedua penyediaan jaringan pengaman sosial bagaimana pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dan penanganan dampak ekonomi yang mana sampai dengan sekarang kita harus menjaga dunia usaha tetap hidup melalui usaha makro dan kecil menengah tetapi bagaimana kita harus menstimulasi perekonomian daerah Kabupaten Merauke oleh sebab itu tadi dalam percakapan rencana belanja yang kita butuhkan ada kurang lebih 46 miliar yang mana 42 miliar digunakan untuk kesehatan alat kesehatan dan juga APD alat kedokteran dan juga rumah singgah bagi yang terdampak dan juga 3 miliar untuk dampak ekonomi dan 1 miliar untuk jaring pengaman sosial oleh sebab itu kita juga mengharapkan untuk pihak pemerintah daerah lewat tim anggaran pemerintah daerah bisa menyusunnya secara perinci kemudian di break down dan juga memberitahukannya kepada kami di DPR kemudian menyangkut dengan penyediaan jaringan pengaman sosial ini juga diharapkan bahwa pelaksanaannya harus tepat sesaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat yaitu berkaitan dengan data dari RT RW ataupun dari pemerintah kampung tetapi juga penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin, secepat mungkin dan secara cepat dan tepat tetapi juga penyaluran dilakukan se-efisien mungkin dengan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat ini dari hasil rapat dengar pendapat tadi sehingga mudah-mudahan kita berharap tim gugus tugas pemerintah daerah bisa melaksanakan dengan baik bisa sigap untuk menyelesaikan semua permasalahan akibat dampak daripada COVID-19 di Kabupaten Merauke yang berikut juga kita harapkan bahwa pelaksanaan daripada surat keputusan bersama kedua menteri ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin sehingga penanganan-penanganan menyangkut dampak sosial ekonomi masyarakat bisa kita tangani sesegera mungkin sehingga masyarakat yang menerima dampak menerima manfaat bisa memperoleh kehidupan yang kurang lebih tidak menyulitkan bagi mereka semua demikian yang bisa saya sampaikan selalu jaga jarak, semangat mudah-mudahan kita juga selalu berdoa agar masalah virus COVID-19 ini bisa berakhir di Kabupaten Merauke sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita seperti sedia kalah Terima kasih Amin dan Farti melaporkan Terima kasih Terima kasih